Nah dirimu kan mau menjalankan Natal, Natal semuanya seperti apa? Karang Ya, kalau di Karang Boleh tanya lagi? Oke, gimana Natal-Tal? Natal-Tal ini, biasanya kalau Natal itu keluar negeri Jadi mungkin tahun ini juga keluar negeri kalau misalnya nggak banyak kejar Tapi biasanya terang Bisa boleh tahu kalau keluar negerinya sendiri dirimu menghabiskan keluar negeri Jadi dalam rakyat Natal ini seperti apa? Gimana jalan-jalannya? Jadi jalan-jalannya kemana maksudnya? Country-nya? Iya Oh, saya suka biasanya seringnya ke Jepang, ke Bali Atau kalau kota sih Bali, kalau negeri Hong Kong, Jepang Ambil, Sophie Sorry, sorry Terus lanjut saya, Hong Kong, Jepang Bisa ke Hong Kong, ke Jepang, Korea Tapi paling often itu ke Jepang sih Pilihan Jepang kan akan lebih dalam arti Apakah memang itu negara yang memang menurut Anda punya cerita khusus? Oh, enggak, soalnya my family ada apartment di sana Nah, jadinya kayak kita save past di sana kalau tinggal Berarti Natal tahun ini akan merayakan di Jepang? Mungkin ya Soalnya kayak off-shootsnya masih banyak, ada mereka ke Hong Kong Kita lagi mikir aja sih Tapi kamu libur off-shooting mulai dari kapan? Baru off-shooting kayaknya 3 minggu lalu 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu Berarti Trismas ini benar-benar untuk family, tidak ada shooting atau gimana? Ya mungkin sok dikit lah Mereka, sorry Mereka, tradisi kamu biasanya Yuh kalau ngeraya Natal bareng keluarga seperti apa sih? Boleh Yuh ceritakan? Tradisinya, biasanya tuh kita exchange gifts Atau pertukaran kado Terus biasanya I dapat kado tuh dari Mami apapun yang I mau Budgetnya, ada sih ada budget juga sih sebenarnya Tapi Yuh selalu minta kado sama Mami Iya, I baru minta sepatu guys, ini I pake sepatunya Wow, oke itu dari Mami Dari Mami, jatohnya udah habis Berarti memang setiap tahun ada permintaan khusus ya ketika Natal Iya waktu itu minta kayak iPhone gitu Setahunya apa sih? Minta sepatu Udah dikasih sepatunya Iya, dia lagi jalan-jalan ke Singapura Kan di Singapura kebetulan murah lah, lebih murah disana Nggak, kalau Yuh masih kado nggak? Nggak, aku kasih iPhone 14 Wow Ini pertama kali ya beli Ini permintaan Mami atau kamu sendiri Nggak, jadi kayak this year's my first year My first year kerja kan Jadi kayak kepengen kasih Mami lagi ke gift yang dari penghasilan saya sendiri gitu Berarti ini kali pertama untuk kamu gift kasih ke Mami? Oh nggak, sebenarnya pernah kasih dia itu jam tangan juga Sama tas Tapi ini hasil dirimu kerja mendapatkan hasil kan dengan ada uang Terus tiba-tiba lu memberikan itu kepada orang tua Terus reaksi dari mama sendiri seperti apa sih? Mami kayak awalnya dia kayak shock gitu Soalnya biasanya dia yang beli naik HP Terus dia lama-lama bilang kayak Oh I'm proud of you, I seneng banget tadi bisa beli naik HP gitu Padahal mungkin menurut aja itu nggak seberapa harganya dibanding yang dia udah kasih aja Please Vivi kan sekarang sudah punya pekerjaan Sudah bisa make money sendiri kan Gimana sih orang tua Ngesupport kamu sendiri Atau ada larangan ya sih untuk tidak terlalu keras kerjaan Oh Kalau my dad dia masih serai kan Tapi kalau my mom dia tuh takut I overwork myself Terus dia wanna make sure that I'm having fun juga For my whole youth Jadi nggak terlalu fokus di kerja gitu loh Kalau pekerjaan ini jadi sumber kerjaan utama atau menarukan hobi sih buat ini? I seneng sih soalnya udah dapet penghasilan sendiri kan Jadi I use it as like, I mean, source of income Terus bilang ke my parents Nggak usah bayarin aja lagi Kecuali sekolah Kecuali sekolah Sekarang agak galau nggak dengan sekolah Kuliah, sorry Eh kuliah Eh kuliah masih kuliah Dengan kuliahnya yang sekarang lagi Online-nya Terus sekarang juga punya pekerjaan gitu Galau sih Galau lah Kayak kepengen kuliah di ALC Enak kan, seru-seru gitu Nggak usah pikir kerjaan Tapi at the same time like this is my passion you know Gitu loh Tapi kamu sebenernya menikmati nggak sih di Indonesia? Atau di luar? Ya biasanya kan kamu lebih banyak di luar tuh I lebih suka di Indo soalnya semuanya ada Kayak ada mbak, ada sopir, ada asisten gitu loh I disana tuh kayak serba sendiri I belajar banyak hal juga kan di ALC soalnya Jadi momen kala Natal itu ada doa tersendiri nggak sih Ngumpul atau makan bareng dengan keluarga tuh seperti antar ritual kali? Aduh kalau kita kumpul keluarga kita biasa makan-makan Terus abis itu satu orang yang disuruh doa gitu Tradisi yang dimakan sama keluarga Yuu Biasanya kalau mau men-natal apa? Makanan ya? Makanan Pastinya Chinese food Chinese food or Singaporean food Pilihan negaranya adalah Jepang ya tahun ini Natal ya? Mungkin ya, pasti nggak tau ya Ntar netizen pada bilang, kata mau ke Jepang gitu kan Sampai tahun baru Lipi di liburan di luar negerinya? Harusnya ya Ayo takut tau Ngomong kayak nggak pasti Kenapa takut sekarang? Mungkin takut-takut kalau ngomong Soalnya omongannya kan semuanya ada di rekam nih ya Jadi kayak Misalnya Ayo bilang, iya Ayo pasti ke Jepang Dia bilang, iya Ayo ke Hongkong Boong lu gitu kan Iya bilang, iya mau ke Jepang Iya bilang, iya mau ke Jepang Jadi Ayo bilang, iya mau ke Jepang gitu kan Jadi Ayo bilangnya mungkin Mungkin Mereka nggak bisa salahin Ayo dong Ayo bilang mungkin Tapi tahun baru liburan wajib atau gimana tuh buat keluarga Lipi ini? Iya, sebenernya iya Tapi waktu itu pernah kayak Itu tahun baru nggak pernah di Indo kan Eh, pernah sih di Bali Tapi waktu di Covid juga itu pertama kali I spread it in Jakarta Dalam hidupmu ada resolusi apa sih? Mungkin untuk karir, untuk dirimu sendiri Di pendidikan seperti apa? Dulu apa sekarang? Sekarang Kan aku sudah mau 2023 nih Oh iya Kepengen apa ya? Ayo kepengen bikin my parents proud aja sih Gitu doang nih Dua Natal kamu atau lalu? Dua Natal Ayo Ayo kepengen satu M subscribers di Youtube Oh Iya Oke Rifi, ini kan kamu kan sekarang sudah dikenal pabrik banyak Dan sekarang nih Bigan pada ngeroti kehidupan personalan kamu Gimana sih kamu pernah nanggapi tentang Karena Natal Ayo sudah mulai concern ke kehidupan kamu Oh Honestly, like privacy is such a big deal now Kameranya ke depannya Oh iya Awalnya i pikir kayak Privacy aja nggak gitu sepenuh gitu Tapi my mom and my family requested Lebih private Kecuali my mom sih My mom lebih Gapapa sih Tapi kayak my dad And my other family members Gak gitu suka disorot di kamera Dan ngomongan-ngomongan Natal Ayo itu Ketika mau jadi berbang sendiri ya Tapi kayak dihakimi Terus kemudian Takut-takut salah ngomong Terus kemudian Takut-takut salah ngomong Ayo itu cuman Takut dibilang kayak Oh Oh Dibong Pemboong Kayak gitu Jadi kalo bisa Ayo cari aman Lebih berhati-hati Niti Iya betul Takut kayak kemarin lagi Setelah ngukir banyak orang Gimana gimana-gimana gitu ya Ya Iya Yang mana ya Yang maksudnya Kan sempatnya body twitter juga Terus Apa namanya Oh iya Gara-gara Kata kayak Salah Salah phrasingnya ya Iya 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 Nah kamu menanggapnya gimana sih Yang kayaknya agak Malah yang kemarin satu Yang kemarin udah lewat lah Mendingan kita koreksi diri aja Tadi Tadi kan cuman mom Yang dikasih kadot Dia juga gak dikasih kadot My dad My dad itu Gimana ya Kan i gak gitu deket ya sama dia Kan my dad divorced right Jadi I cuman I maunya dia yang bayar nice sih Kenapa membedakan Antara ibu sama I lebih deket sama my mom Karena kan I live with my mom Jadi i ngerasa kayak I kepengen Lebih kasih more ke my mom Gitu Oke So Ucapan natal sama tahun baru Ucapan natal Ucapan natal Merry Christmas everyone Semoga kalian juga Seneng dirumah Dan Have a happy family gathering Oke Oke Terima kasih Liti ya Liti Liti boleh sedikit dong Kan Kan Nah iya Itu mendingan kita koreksi diri aja Karena kita semua sudah lewat Tapi boleh sedikit Bagaimana hubungan kamu sekarang sama sahabat kamu Nopek Sahabat ayah mana Nopek kan sahabat kan Oh Nopek Baik Masih ada komunikasi Masih kemana baru aja chat dia Dia bilang ayah mau ke Singapura Mau ikut gak? Katanya enggak Tapi Tapi kasih tau gak sih Kenapa alasannya gak ngasih tau Dia udah punya kekasih Udah mau nipis Jadi ayah udah tau dari lama Terus yang kamu bikin komen Kok baru Enggak Kok baru kasih tau you nikah Ayah gak tau Kan ayah tau dia punya pacar Tapi kan beda ya Pacaran sama nikah ya Dia kan baru punya pacar gak baru sih Ada lah Maksudnya udah punya pacar Ayah udah tau lah Teman tapi masalah bukan Siapa mereka Siapa mereka Nopeknya Mereka berdua Gak tau mereka udah pacarnya sih kayaknya Gak tau Livia sama Nopek Maksudnya iya Orang punya pacar aja di TTM Gimana sih Oh berarti Nopeknya sendiri Ayah udah tau Dia punya pacar Tapi Ayah kaget dia nikah Oh mau nikahnya belum masih tau Iya Mau nikahnya yang ayah kaget Tapi banyak di jori-jori Nama netizen tuh Gak enak sama pacarnya ya Iya Gak enak Takutnya gimana gitu kan Ya perasan dia Cepet ngobrol gak sama pacaran Nopek sendiri Atau Gita Mokok Gimana itu Gimana itu Ayah baru kayak Pempesan sekali Tapi belum Kayak deep talk gak sih Tapi mungkin Akan mungkin Kayak mungkin Ngerasa gak enak sama pacaran Nopek Disipin-sipin sama Nopek sendiri Dikit gak enak sih Tapi Ayah juga sama si Nopek Gak ada intention Nain-nain kok Cuma teman Si Oke Oke Tengah 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 Tengah